Bukti-bukti otentik yang menyatakan awak KRI Nanggala 402 Gugur Tentara Nasional Indonesia TNI telah menyatakan bahwa seluruh awak KRI Nanggala 402 Gugur ada bukti-bukti otentik yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyimpulkan hal tersebut KRI Riegel telah melakukan pemindian secara lebih akurat di lokasi tersebut menggunakan multi-beam sonar dan magnetometer ucap Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dalam konferensi pers Minggu 25 April 2021 telah menghasilkan citra bawah air yang lebih detail motor vessel ship riskui juga telah menurunkan roofnya untuk memperkuat citra bawah air secara visual menggunakan kamera ujarnya dari hasil pemindahan terlihat bagian-bagian dari KRI Nanggala 402 bagian-bagian tersebut pun telah dipastikan milik dari KRI Nanggala telah diperoleh citra yang telah dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402 melibuti kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11 ucapnya dari hasil penemuan itu Hadi Cahyanto menyimpulkan seluruh awak kapal KRI Nanggala gugur berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur katanya Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya Terima kasih